Halo teman-teman, selamat siang semuanya Bertemu lagi dengan saya di channel Dilariana Hari ini kegiatan saya teman-teman bersama keluarga Akan ke jembatan piasa tuh di tayan Ayo saksikan kami kesana, kita sama-sama melihat Kondisi yang ada di jembatan piasa Oke Ini kami sudah mau jalan nih teman-teman Ini kami sudah mau meninggalkan dusun kampung baru Tempat bapak nih di tayan Ini kami sudah siap-siap mau jalan Oke Ini perjalanan dari dusun kampung baru tayan Ini teman-teman kami mau pergi ke jembatan piasa dulu Yaitu dari sini kurang lebih setengah jam teman-teman Ini adalah jalan dusun kampung baru tayan Kita akan menuju ke jembatan tayan Yaitu jembatan piasa Teman-teman Inilah Kami ada di dalam mobil nih Ini teman-teman Ini teman-teman Ini teman-teman Batu lapo Batu lapo Batu lapo Batu lapo Batu lapo Jadi gali-gali tuh 30 tahun Habis-habis Itu suatu saat Kalau digali terus tuh Bakalan doksor Teman-teman Ini kita sudah hampir Sampai di simpangampar nih Ini di SPBU Yang ada di sebelah kanan Jalan Tuburni ada Tetap binang Ini ada pelang nih Di arah ada ketapang Di arah sebelah kanan pontianak Teman-teman Ini adalah simpangampar Itu tubuh Simpangampar tuh teman-teman Sebelah kanan nih Kita ke arah kota nih Kota pontianak Sebelah kiri ini Kita menuju jembatan Tayan Inilah jalannya Teman-teman Jalan dari simpangampar nih Menuju jembatan Tayan tuh Kurang lebih 7 kilo Di perjalanan kita Masih meluncur ke sana Teman-teman Tak lama lagi Kita Nyampe nih Ini sudah Pertengahan jalan nih Di jalannya Yang menuju Ke arah jembatan Tayan Ini kita udah nyampe Sandai ketampang Itu yang sebelah kanan itu Sandai ketampang Yang atas itu adalah Tayan Ini bersimpang Ya teman-teman Ini menuju Tayan nih teman-teman Ayo Menuju Sandai Sandai Dan juga jembatan Jalunya ke sini Mantap Ini teman-teman Kita ada hampir sampai Jembatan ke teman-teman Ini kiri kanan Ada tepik Ada tepik Mantap Ini teman-teman Ini kita lihat dari atas Pembatangan Jembatan tayan Jembatan Jembatan tayan Kita di tengah-tengah Ada pulau Teman-teman Ini jembatan ini Menyeberang pulau Menyeberang lagi Ke sebelah Jembatan tayan Ini ada alun-alun ya Matap teman-teman Ini kita sudah Di sebelahnya lagi Teman-teman Jembatan tayan Jembatan tayan Berang pulau Di sebelahnya lagi Ini mantap teman-teman Ini yang agak Lebar ini Kepuasnya Di jembatan ini Ini beranggi Kepuas yang sebelahnya Inilah Jembatan tayan Kebanggaan Provinsi Kelimatan Malat Teman-teman Karena dia Menyeberangi Pulau Artinya Ada dua Jembatan yang Diri kanannya Ada Jembatan Banyak Orang Yang pada Diburan Ini Sebelah Teman-teman Ini di Piasa Ini di Piasa Ini kita menuju Piasa Piasa Nah dari sini di langkah kembangnya itu 30 menit langkah Kalau anda kembangnya kita pulang Mau pulang lah Kalau anda kita kembang Teman-teman Kita menyeberangi Jembatan Tayan nih teman-teman Jembatan terpanjang Di Kalimantan Barat Tetapnya ada Di Tayan Inilah dia Jembatan terpanjang Karena kiri kanan Ini masih rawa teman-teman Masa dibikin jembatan tinggi nih teman-teman Kiri kanannya itu rawa Maka ini agak tinggi nih Ini jembatan teman-teman Kita nih jalan di atas jalan tol jembatan Apega penyeberan apa Ini teman-teman Kita sudah sampai di seberang nih Yaitu di Piasa Biasa ada bukaan boksit Namanya Antap Ini kita Hari ini jalan-jalan Di jembatan terpanjang Di Kalimantan Barat Yaitu jembatan Tayan Menuju Piasa Itu ada batas Batas Kalteng Ketapang Pasar Piasa Mantap itu pelangnya teman-teman Artinya sebelah kiri Kalteng Sebelah kiri Piasa Sebelah kiri Piasa Sebelah kiri Piasa Sebelah sini jalan keras Bagi ke Kalteng Nah ini Antap ini Ini kita muter lagi Artinya yang sebelah kiri itu ke Piasa Sebelah kanan ini Jalan nebus ke Kalimantan Tengah Halo teman-teman Kita sudah jalan-jalan tuh Dari Kampung Maru Tayan Ke Simpang Ampar Simpang Ampar Ke jembatan Tayan Dan sampai ke Piasa Ini kita sudah mau OTW nih Kita mau pulang Jangan lupa ya teman-teman Tonton kami di channel Dilariana Oficial Jangan lupa like, subscribe, komen, share Pada teman-temannya Oke selamat siang